Yang saya hormati, saya muliakan DPRD Provinsi Maluku Utara Yang saya hormati, Bapak-Bapak Usus Horkos Pindah, Kota Tidore Kepulauan Yang saya hormati, Sekda, Kota Tidore Kepulauan Bapak Ibu sekalian hadirin, Yang saya hormati Jumun Mui-Mui, Bapak Siyumah, Yaya Sebuah, Iyo Senenguru Kira Segida, Yang Komariduka, Sehubur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahilladhi anjara ala abdil kitab Walami yaja'allahu yuwajah Oleh karena itu, hakikat dan esensi kita adalah mengabdi kepada Allah Apapun dalam tingkatan, apapun jabatan yang kita miliki Semuanya kita persembahkan harus dan demi Allah SWT Karena kelak, kita akan kembali kepadanya Kita tidak kembali di mana-mana Ketika kita harus mati Kita mati dan akan berkenuh dengan Allah Tentu, dengan segala Kerendahan hati kita meminta Mudah-mudahan Allah mengampuni Kita semua, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita Sehingga kita tertolong di kemudian hari nanti Kita berhadapan dengan Allah SWT Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Beserta seluruh keluarganya dan juga para nabi-nabi yang datang sebelumnya Bapak Gubernur Hadirin undangan yang saya hormati Sehebat apapun jagoan kita di dalam politik Kehidupan ini tidak akan banyak membawa perubahan Apabila Spirit Dan semangat kepahlawanan itu tidak ada dalam batu Dan perilaku kita dalam keseharian Begitulah kata Prof. Dr. Yudhi Latif Ketika memutip Salah satu buku yang ditulis oleh seorang Prof. Besar Ahli Psikologi Yang bernama J. Persson Di dalam bukunya Yang berjudul The Hill Bicara tentang kepahlawanan Apapun juga Perubahan itu tidak akan terjaga Perubahan yang signifikan Kalau spirit kepahlawanan itu Tidak pernah ada dalam batu kita Seorang kepala keluarga Dia akan Jejak-jejak kemelo ini bisa ada Karena ada orang-orang hebat di belakang ini Kita berlayar ke Palopo Saya menemukan satu keluarga yang namanya Ibrahim Sudha Almarhum Haji Ibrahim Dia menapaki Dan membuat sejarah di tanah Palopo Mengajarkan orang Palopo Bagaimana cara memancing yang baik Cara menjadi nelayan yang baik Dan itu turun-temurun sampai hari ini Kemudian orang-orang Tidore Begitu banyak menjajaki Pulau-pulau yang ada di Nusantara ini Taruhlah yang dekat Kayak di Sula Di Waliboga Di Waliboga itu Mayoritas adalah orang-orang Tidore Kurang lebih 80% orang Tidore Kenapa mereka bisa tertahan di sana Karena pada waktu itu Perwakilan Sultan yang ada di sana Menahan mereka Untuk tinggal di Waliboga Dan mengajarkan kepada orang Sula Bagaimana menjadi nelayan yang baik Menjadi para petani-petani yang baik Dan misalnya ada Marsawoli Ada Sangat Himareku Dan ada setiap orang-orang Tidore Dan seterusnya Kemudian Ada orang-orang dari kebunungan Yang Dari murah-murah Dari kalori dan seterusnya Mereka bisa sampai dan mengajarkan ini semua Tentang cara bertani Di pulau-pulau yang ada di Halma Yela Spirit apa itu Spirit kemahawanan Yang diwariskan oleh para lelur-lelur Yang telah mendahului kita semua Dan hari ini Saya ingin mengembalikan Mengajar kita untuk mengembalikan kembali Masa kejayaan itu Bahwa Tomolau Dan orang-orang Tidore Harus menjadi orang baik-baik Orang-orang yang memberikan inspirasi dalam hidupnya Orang-orang yang hatinya bersih Tidak boleh ada dendam politik Tidak boleh ada prasangka dan sebagainya Yang akan menghambat Lagi perjalanan kita Menurut ada tempat yang lebih baik Saudara-saudara sekalian Saya berkata seperti ini Karena semangat heroisme Semangat seorang pahlawan Pahlawan adalah Mengusung tema-tema kebaikan dalam hidupnya Dia tidak pernah membawa tema-tema keburukan Apalagi dendam dan kesumat Semua pestiwa yang telah terjadi Terjadi Sudah terjadi Sudah berlalu Hari depan adalah hari yang optimis kita hadapi Tidak boleh ada dendam di dalamnya Maka padahal kesempatan yang berbahagia ini Kalau kebola-kebola maju Di doa-kebola maju Marilah kita bersihkan hati kita Kita raih hari depan yang lebih baik Dengan spirit yang baik Semangat kepahlawanan Seorang pahlawan kita baca dari buku satu ke buku yang lain Pahlawan-pahlawan itu tidak pernah ada Dendam di dalam hati Dan spirit itulah Yang mengantarkan Seorang Imam Abdullah Khadiyadus Selama bisa sampai Ke Afrika bagian selatan Dia membangun peradaban di sana Karena spirit kepahlawanan Yang turun-temurun Dari tidur yang dia bawa ke sana Selatan luku bisa membebaskan Beritubahnya Sampai berpuas Luku membebaskan itu semua Semangat apakah itu Semangat kepahlawanan Yang tidak ada dendam Dan ketika luku pulang dan kembali ke tidur Tidak pernah luku mencari siapa yang mengusir dia Dari tanah tidur Dia memanggil semua Sebagaimana Rasulullah S.A.W Ketika membuka kota maka Kembali ke kota maka Yang dikenal dengan fatur maka Yang saya pernah cerita dengan cerita Dari orang tua saya Y.A.W Fatur maka Banyak orang yang melakukan dendam kesuka terhadap Rasulullah Memusir Rasulullah Dari tanah maka Sampai beliau berhijrah Tapi begitu beliau kembali melakukan fatur maka Pembukaan kota maka Orang bergetara Para musuh bergetara Terutama Abu Sofyan dan dekan-dekan Rasulullah memberikan Satu pidato yang sangat monumental Rasulullah bilang Siapa yang tersembunyi di rumah Ya Abu Sofyan Siapa yang tersembunyi di rumah Hindu Dan sekutu-sekutunya Mereka adalah orang-orang yang terbebas Dari segala hal Saya tidak membawa dendam untuk kalian semua Sobuk Sofyan keluar Hindu keluar dan seterusnya Begitulah sebagai seorang muslim Orang teman lalu Kita tidak boleh membawa Orang tiduri Tidak boleh membawa tema-tema kemencian dalam kehidupan Kita bersama Sebagaimana kata Profesor Yudhi Latif tadi Semangat apapun yang Anda bawa Politik apapun yang Anda kuat Anda hebat Tapi kalau tidak diberi dengan spirit Dan semangat Teroris Begitu pahlawanan Yang memusuk tema-tema kebaikan Maka sesungguhnya Negeri itu tidak akan menjadi baik Dan ini diajarkan oleh orang tua-tua kita Sampai pada hari ini Ada satu hal Bagi kita orang semua Saya ingatkan kepada Warga masyarakat Tumulau Juga kepada pribadi saya Dan seluruh warga masyarakat Tidore Dan juga Orang-orang yang maupun utara Ada satu filosofi hidup Orang Tidore Yang ini bisa dipakai di mana saja Dan ini terinspirasi Dari apa yang dibilang oleh Rasulullah S.A.W Eh lahai Mabang lahai Eh jirai Mabang jirai Kalau Anda meletakkan sesuatu dalam kebaikan InsyaAllah Kebaikan itu akan Anda dapatkan Pasti Pasti dan pasti Tapi kalau Anda meletakkan keburukan dalam hidup Anda Maka keburukan Kenestapaan yang akan Anda temukan Dan hidup Anda akan menjadi susah Eh lahai Mabang lahai Eh jirai Mabang jirai Rasulullah bilang Inna malak ma'alibin niat Wa inna malikullim ri'in ma'rawah Memangkanat ijaran Mabang jirai Dan seterusnya Segala sesuatu Terletak Pendapatkan kasih jasat Pada niat Allah Yang ada terdekat Kita semua menjadi orang baik Meletakkan semua dalam kebaikan Jadi ketika salah satu Ketika di negeri Bertahan kepada saya Rasulullah Saya tidak Saya tidak Saya punya peraya besar dalam hidup saya Kalau Tuhan berkata Membantu saya Berkolaborasi dengan saya Maka mereka terbesar-besar Sudah tanya apa Saya bilang Saya menerima keberikan keberikan Kita berkolaborasi Membuat peros terbesar dalam Bahasa Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.